Hai semangat pagi buat sobat ionisia sekalian dimanapun berada kali ini Bang Ion ingin berbagi tentang bagaimana sih cara mudah untuk membagikan akun atau password dimasa BDR artinya biar eh akun-akun yang mau dibagian tuh untuk sekian banyak orang tuh kita tidak perlu japri kirim mempesen satu persatu jadi kita tinggal sediakan linknya dia ngecek dengan kode unik yang dia memiliki yang lebih pasti dia tahu kemudian dia akan mendapatkan akunnya seperti itu Nah seperti apa sih contohnya Nah kita lihat dulu ini contoh yang mau kita buat dan contohnya seperti ini ya ini bisa digunakan untuk seperti ini ya ini untuk kalau ini misalnya digunakan untuk membagi akun pembelajaran dari kemdikbud kemudian ini juga untuk kartu ujian online ini bisa dibagikan seperti ini contoh saja disini ini contoh ya ini penggunaannya ini misalnya NISN yang kita pakai untuk kode pencariannya dikara NISN itu unik ya pasti setiap orang berbeda ini contoh saja ini contoh ini tidak ada kan karena salah kemudian seperti ini ini jadi ini bisa didapat seperti ini nah ini akan kita buat seperti ini sobat sekalian jadi ini jadi tinggal salah setiap orang akan kita tidak perlu menjawab di satu-satu langsung saja kita menuju ke tkp bagaimana cara untuk pembuatannya ya Hai nah disini bahagian sudah menyediakan dua buah file master yang bisa sobat sekalian gunakan untuk nanti di copy kemudian diedit disesuaikan dengan kebutuhan sobat sekalian untuk scriptnya Bang Iwan bagikan di sini ya ada di gigi.gg bagi password dan contoh akun-akunnya ada di contoh akun kita buka dulu yang ini ya yang apa scriptnya kita buka scriptnya dulu tak buka scriptnya disini ggtgg bagi password disini ya bagi password disini ya sebentar kita play kita buka nah dia akan minta untuk Google Drive sign in ya untuk mahalo jin ya kita gunakan bagian kita gunakan akun yang lain gitu silahkan login ya dengan akun sobat sekalian sedangkan login nah ini script Google nya sudah kebuka sobat sekalian mungkin ada yang berbeda-beda ini adalah tampilan script Google yang baru ya gitu ya jadi mungkin akan yang akan lebih enak kita gunakan editor yang lama nanti kalau muncul seperti ini sempat sekalian silahkan klik klik disini gunakan editor yang lama kemudian ada muncul kayak gini enggak usah di ini bisa ditutup saja ditutup kemudian ditutup aja nah ini adalah tanggan script untuk yang tampilannya lama anak dari script yang sudah dibuka ini silahkan sobat sekalian ini kan master yang dari saya bagikan gitu yang kita bagi gitu kan silahkan sobat sekalian bisa copy terlebih dahulu buat salinannya terlebih dahulu buat salinan ya jadi biar yang masternya itu tidak tidak rusak gitu ya dibuat salinannya ini tutup aja eh tutup eh buat salinan ini ada salinannya boleh di rename ya ganti nama sekalian ini bagi password kartu-kartu password taruh lah misalkan kasih nama sekalian SMP nya ya SMP Ionesia gitu ya Oke ya ini 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 punyanya sebat sekalian berarti ini Oke ini nge-simpen dia tutup dah ya nah ini udah berubah ya sobat sekalian nih ya sobat sekalian perhatikan sobat sekalian disini ada ini ini ada spreadsheet Open URL by spreadsheet ini adalah masih menuju di spreadsheet yang punya punyaan punyaan saya gitu ya Nah ini nanti sobat sekalian harus membuat untuk spreadsheet sobat sekalian sendiri yang ini yang ini kita tutup dulu ya biar nggak bingung ya itu tuh dia udah pakai eh scriptnya sebat sekalian Nah sekarang kita mau data master data masternya data bisnisnya spreadsheet nya ini saya sudah kasih contoh untuk spreadsheet untuk data masternya ini ada di gigi titik gigi contoh akun ya bisa kita eh buka nah ini kita buka ya di sini gigi titik gigi contoh akun nah ini adalah contoh-contoh akun yang database untuk akun-akun yang mau dibagikan nah ini hanya contoh saja ini datanya bukan data real sih bukan data sebenarnya contoh saja buat sebat sekalian nanti bisa diganti buat sebat sekalian ya Nah setelah sebat sekalian buka ini eh file ini sebat sekalian juga lakukan hal yang sama kayak tadi untuk script Google nya sebat sekalian eh klik file dan buat salinannya jadi buat salinan buat sebat sekalian buat salinannya diganti ya ini bagi password siap Oke salinikan di biar di drive-nya sobat sekalian ya di drive sobat sekalian Oke Oke sudah terkopi tersalin terus yang ini yang ini berarti kita tutup aja biar langsung ini terjadi punya sobat sekalian ini berarti sudah punya sobat sekalian nah yang perlu dicermati di sini sobat sekalian ini ini adalah di sini ini ya tadi saya sampaikan di sini adalah spreadsheet nya link spreadsheet nya ini link spreadsheet nya ini ini kita ganti dengan ini kan masih dari bawaan yang tadi masternya ini kita ganti dengan spreadsheet yang baru punya sobat sekalian jadi kalau sobat sekalian sudah membuat spreadsheet seperti ini sudah disalin kemudian sudah diisi semuanya dan diisi dengan sesuai dengan kebutuhan sobat sekalian ini ini ditinggal di copy ini linknya ini di copy kemudian taruh di sini Hai taruh di sini gitu ya ini diganti linknya ganti seperti ini Oke sudah diganti eh kemudian eh apa lagi yang perlu diganti di sini ya misalnya sesuaikan kebutuhan saat di script indexnya ini ini mau diganti di sini dengan nama kartunya kartu apa misalkan seperti itu contohkan di sini kan ada kartu ini ujian akan ada data email dan sebagainya ini kan ini sebuah sekalian bisa diganti sesuaikan dengan kebutuhan misalnya di kartu ujian online misalkan ya kartu ujian online gitu kan PTS gitu boleh gitu kan kemudian kemudian ini kata kuncinya karena ini contoh disini kita menggunakan NISN ya NISN seperti ini saya kasih petunjuk di sini untuk petunjuknya seperti ini ya ini 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 akan muncul di sini dia lainnya tolong tulis NISNmu gitu kan ini ada petunjuknya ini untuk gantinya ada di sini nah ini yang diganti ganti di sini masukkan nomor NISN kamu misalnya ini gantinya ada di sini ini sobat selain bisa ganti ataupun tidak bisa misalkan kemudian cari kartu ujian penaku ini fungsi nanti kalau ini sobat selainnya ubah itu dia akan merubah ada di sini ada ini dia akan berubah juga ya jadi cari kartuku misalkan itu ya ini bisa berubah juga dia nanti cari kartuku nah ini kemudian eh sudah taruhlah ini sudah seperti ini taruhlah ini 2020 ya 2021 gitu ya biar kelihatan nanti bedanya eh kemudian di jasonnya di sini ya ini eh ini ini adalah ininya nanti kalau komentar-komentar misalnya ada apa tidak itu kan ini bisa dicek di sini dikasih keterangan di sini ya nih silahkan ininya bagian ini silahkan sobat sekalian bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan jadi seperti itu yang di sini bisa diubah ya tidak cek lagi NISN kamu silahkan cek ini sendikatu pelajar tamu seperti itu ya nih selanjutnya ini kan ada langkah-langkahnya seperti itu ini 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 yang bagian ini silahkan bisa diedit sesuai dengan kebutuhan sobat sekalian password yang mau dimunculkan itu apa saja apakah mau email dan password yang bisa diubah-ubah di bagian sini kemudian yang mau diubah lagi misalkan eh apa yang mau sobat sekalian ubah misalkan itu ya di bagian eh ya ini di sini background background image ini bisa sobat sekalian ubah di bagian ini ini bisa diubah ya untuk merubah background image ada di sini termasuk tadi logo ya logo yang ini ini bisa diubah itu diubah di bagian ada di sini image source nya ada di sini di index di bagian bagian sini nah seperti itu sobat sekalian nah kalau sudah sudah diubah dan ini filenya juga sudah seolah istilahnya sudah sesuai dengan kebutuhan sobat sekalian sobat sekalian tinggal simpan jangan lupa disimpan ya file simpan simpan semua ya simpan semua gitu simpan semua jadi dia berubah ya tadinya ada bintang merah-merahnya sekarang sudah berubah semua tinggal disimpan semua nah setelah disimpan ya setelah disimpan semua dan gak ada merah-merahnya ya kita tinggal publikasikan terapkan sebagai aplikasi web di sini ya pilih dia project versinya sebagai new kemudian aksesnya ini ini one dibiarkan seperti ini boleh dikasih deskripsi misalkan ini versi 1 bagi akun Hai modikasi sewa deskripsi boleh tidak juga enggak masalahnya contoh dan update eh untuk pertama kali pakai ini biasanya dia akan minta review permission jadi dia akan minta izin untuk mengakses dia silahkan diizinkan eh pilih ya diizinkan nah ini kebutuhan bisa ada kode verifikasi eh nah seperti ini ya jadi kalau sudah dia ada diizinkan dia akan meminta verifikasi aplikasi klik yang kata tombol lanjutan di diizinkan ya tombol lanjutkan kemudian disini buka kartu password minus ini tidak aman sih ada tulisannya tidak aman tapi buka aja dan klik tidak aman begitu resikonya kemudian diizinkan diizinkan ya kemudian pilih izinkan Oke kita klik izinkan Oke ini adalah linknya linknya yang sudah sudah jadi ini adalah link aplikasinya ada jadi kita coba kita copy kemudian kita jalankan di sini kita copy paste di sini kita cek A kita cek ya Nah di sini udah berubah kan ini disini ada kartu ujian online PTS 2020 2021 ini disini passwordnya masukkan untuk mencariannya dia ada keterangan masukkan nomor NISN kamu ya kan misalkan sekian-sekian-sekian nah nanti silakan sebasiskan diisikan nomor NISN sesuai aja punyanya siswa-siswa siswanya ya karena pasti akan berbeda-beda kalau pakai tanggal lahir bisa jadi ada yang sama seperti itu pakai NISN aja gitu kan nah eh contoh disini ini kan datanya yang kita pakai database yang ini ya ini kita ambil misalkan disini kita cek saja kita coba bahkan sudah berhasil atau belum kita cek masukkan klik ah udah berhasil ya di sini ada nama jadi dengan seperti ini eh siswa juga ini petunjuk 172 ini karena belum diganti ya silahkan nanti bisa sobat sekalian bisa ganti ah dari sini kan sudah bisa ya ini kan kenapa pas punya kok Bang ion password kok isinya kok email nah ini kan karena tadi kan belum diubah ya di sini email ini password itu kita cek di sini eh password itu di indeksnya di kodenya password itu di value 6 ya di video 6 itu di kolom 6 ya 123456 ada di sini ada di enam itu ada di sini maka dia jadinya password jadi email jadi password kalau mau ya ini kita ubah jadi indeksnya disini diganti dengan 5 karena di lima yang kita simpan aja dulu simpan udah disimpan kita publikasikan sekali lagi kita coba ya terapkan sebagai aplikasi web ini udah versi 1 kita update 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 nah kita update oke udah jadi kita kita cek copy atau kita boleh langsung klik di sini tes web app untuk latest code boleh ini juga boleh sih enggak apa-apa kita cek aja tak pasti lagi di sini nah kita masukkan tadi kosong-kosong kita coba sekarang yang terolah ya ya kita pakai ini Oke ya oke nah passwordnya belum berubah ya jadi belum eh belum berubah ya sebentar masih ada kedudukan sebentar tadi kayaknya masih tadi menyimpan pakai link yang lama ya jadi kita coba pakai tes yang let's kode ya kode yang terakhir kita klik disini kita coba jalankan ah kita cek oke kita dah berhasil ya passwordnya sudah berubah Oke seperti itu sobat sekalian begitu mudah hanya meluangkan waktu sebentar untuk membuat akunnya buat siswa-siswinya apa aja itu yang bersifat rahasia biar dia ngeling satu jadi tidak perlu kirim jabri satu persatu bisa apa namanya eh ini ya eh ngirit eh energi gitu jadi bisa sobat sekalian bisa gunakan untuk berbagai kebutuhannya contohnya seperti ini ya contoh-contohnya saja Oke sekian dari kita Bang Yon eh terima kasih tetap semangat semoga bermanfaat ya lupakan like dan subscribe ya kalau dianggap tidak bermanfaat tidak bermanfaat kalau bermanfaat silahkan bisa like dan subscribe nya jangan lupa komennya juga terima kasih kemudian kemudian selamat menikmati